Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Andi Share Baiklah pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban dari pembelajaran di kelas 5, tema 9 yaitu benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran pembelajaran pertama Nah ini pastikan kalian mempunyai buku siswa ya, jadi sambil memperhatikan video ini juga membuka buku siswa Kita lanjut langsung saja, ini ada soal yang pertama ada di halaman 3 Ada 3 pertanyaan Apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa Kemudian yang kedua Dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program Apa arti dari 2 kata tersebut? Kapasitas artinya daya tampung Kemudian program artinya rancangan penggunaan Di sini yang dimaksud adalah penggunaan dari alat mesin cuci Soal nomor 3 Adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Jawabannya ada Coba tuliskan kata yang kamu anggap asing Di sini saya membuat 2 kata asing Menemukannya yaitu bed cover dan stainless steel Kita lanjutkan ke halaman 5 Nah di sini ada 2 pertanyaan Pertanyaan pertama Apakah yang dimaksud zat tunggal? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis Soal nomor 2 Bawalah benda-benda di sekitarmu yang mengandung zat tunggal ke sekolah Minimal 3 benda Lakukan pengamatan terhadap benda yang kamu bawa Apakah benda yang kamu bawa benar-benar termasuk zat tunggal? Nah di sini pertanyaan ya Jadi kalian diperintahkan Ditugaskan untuk membawa benda-benda di sekitar kalian Kemudian tuliskan benda yang termasuk zat tunggal Hasil pengamatan kamu dan teman-temanmu pada kolom berikut Ada kolom nomor dan benda yang termasuk dalam zat tunggal Di sini saya membuatkan 5 contoh zat tunggal Yang pertama Air Kedua gula Tiga garam Empat kopi Dan yang kelima tepung Kita lanjutkan ke halaman 6 Nah ini dia soal Ada dua Apakah yang dimaksud zat campuran? Tuliskan dalam kolom berikut Campuran atau zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal Soal nomor dua Apa saja benda di sekitarmu yang termasuk dalam zat campuran? Tuliskan minimal 5 Diminta 5 ya minimal Satu air garam Satu air garam Dua air gula Tiga air kopi Empat berunggu Lima udara Dan masih banyak lagi ya Kalian bisa melihatnya di bacaan di atas soal ini tadi Selanjutnya soal di halaman 7 Nah ini dia Ayo renungkan Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang iklan, zat tunggal, dan campuran Apakah benda di sekitarmu, baik benda zat tunggal maupun benda zat campuran pernah kamu lihat dalam sebuah iklan? Ya, saya pernah melihatnya Apakah benda yang diiklankan itu? Tuliskan dalam kolom berikut Nah kita diminta menuliskan benda yang diiklankan yang termasuk zat tunggal maupun zat campuran yang pernah kita lihat Isinya yaitu bisa sirup, kopi, susu, dan lain-lain ya Yang kita lihat biasanya di TV ya Oke, itu isinya Itu tergantung kalian ya Kemudian ada soal yang terakhir Kerjasama dengan orang tua Ini masih di halaman 7 Perhatikan iklan ini Soalnya ada tiga Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Jawabannya adalah susu Nomor dua Informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Jawabannya adalah Bahwa susu mengandung banyak gizi, kaya energi, dan berkalsium tinggi Serta susu ini bagus untuk pertumbuhan tulang Maka gambarnya adalah anak yang bermain basket Karena pemain basket itu pasti harus tinggi Nomor tiga Benda yang ditawarkan dalam iklan termasuk zat tunggal atau zat campuran Jawabannya Susu adalah zat tunggal Karena masih berbentuk tepung Bila sudah dicampur dengan air Maka menjadi zat campuran Jadi yang dimaksud ini adalah susu bubuk Maka apabila masih susu bubuk Maka itu adalah zat tunggal Tapi nanti kalau sudah dicampur dengan air Ketika mau diminum menjadi zat campuran Baiklah itu tadi Pembahasan kita di Pembelajaran 1 Tema 9 Subtema 1 Di kelas 5 Oke terima kasih sudah menonton Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali